Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisnopel bagian 823 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Peruntuan kuno ini sebenarnya seperti gambar tai chi Terbagi menjadi dua warna yaitu yin dan yang Memancarkan dua napas aneh yin dan yang Yang sangat mencolok di dunia iblis ini Ini kinchen dan yang lainnya berhenti dan menatapnya dengan seksama Ini adalah tempat dimana yang mulia api surgawi mewarisi warisannya Menurut warisan jiwa dari kurs ini Di antara reluntuan yin dan yang Ini adalah tempat jatuhnya yang mulia api surgawi Tetapi untuk apa isinya dan apa situasi spesifiknya Juga letak dimana jatuhnya yang mulia api surgawi Saya tidak tahu Kata putra ilahi dia berkata dengan ringan Di dalam adalah warisan dari yang mulia api surgawi Mata kinchen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius Ada pun detail situasi yang dikatakan oleh putra ilahi Mata semua orang seketika berkedip dan mereka tidak tahu apakah mereka harus percaya atau tidak Pergi ayo masuk dan lihat Bentuk tubuh semua orang segera mengikuti lorong kosong Langsung menuju ke reluntuan kuno Semua orang hanya merasakan gelombang seluruh tubuh Dan tidak tahu berapa banyak batasan yang telah dilanggar Dan kemudian mereka langsung mendarat di reluntuhan Semua orang melihat bagian depan dari reluntuhan Dikatakan reluntuhan karena sangat sepi Gunung reluntuhan yang menjulang tinggi telah terbentuk Memancarkan atmosfer yang mendominasi Hal yang paling menakjubkan adalah Runtuhan gunung ini terbagi menjadi dua warna yang sangat berbeda Satu merah dan satu hitam Secara radial itu sangat aneh Boom Begitu kinchen masuk dia merasakan tahu iblis abis sel di tubuhnya bergetar Dan istana jisyaudau di dalam cakram gyo kian kun juga nampak sedikit bergetar Membuat suara ming emas Dan kemudian kinchen merasakannya Di kedalaman reluntuhan ini Sepertinya ada sesuatu yang berhubungan dengan istana jisyaudau Yang lebih mewujudkan kinchen adalah bahwa Mayat iblis kuno di dalam cakram gyo kian kun Juga nampak telah lolos dari energi jahat Dan ada dorongan untuk bangkit kembali Merasakan semua hal itu hati kinchen langsung terpana Hal pertama yang dia pikirkan adalah ketika dia berada di tanah harta karun yang hancur sebelumnya Ketika dia menggunakan istana jisyaudau Dia merasa ada aura misterius di kedalaman tanah percobaan Yang terhubung kepada istana jisyaudau Dia tidak terlalu peduli pada saat itu Tetapi sekarang tampaknya aura yang terkait dengan istana jisyaudau Seharusnya berada di reluntuhan ini Istana jisyaudau dikabarkan sebagai tiruan dari harta karun tertentu yang kuat di jaman kuno Itu telah bergerak disini sekarang Mungkinkah kekuatan istana jisyaudau adalah yang mulia api surgawi yang legendaris Atau memiliki hubungan dengan yang mulia api surgawi Kinchen diam-diam menebak Dia tidak menebak secara acak Pertama-tama ada banyak harta api di tubuhnya Belum lagi pagoda kaca kibau yang juga merupakan harta api Dan kinchen juga memiliki banyak api langit Dan api yang berbeda di tubuhnya Tetapi selain istana jisyaudau Harta lainnya dan api surgawi tidak bergerak sama sekali Jelas pasti ada hubungan antara istana jisyaudau dan yang mulia api surgawi ini Jika demikian warisan yang mulia api surgawi ini tidak bisa dihindari Kata kinchen dia sangat menyadari efek dari istana jisyaudau Itu sangat membantunya Tidak hanya itu bisa memelihara api surgawinya Tetapi itu juga merupakan tungku alkemis Jika dia bisa mendapatkannya Dia pasti bisa mencapai pencapaian apinya Dia memiliki peningkatan yang luar biasa dalam alkemis Tetapi yang membingungkan kinchen adalah energi iblis di reruntuhan yin dan yang ini Chen Xiao saya merasa bahwa di reruntuhan yin dan yang ini Tampaknya ada semacam energi iblis yang sangat menakutkan yang menarik saya Dan tampaknya sangat mirip dengan iblis abisal Kata Chen Sisi dia berbicara kepada kinchen Saya juga merasakan ini jika saya menebak dengan benar Selain warisan yang mulia api surgawi Di reruntuhan ini harus ada warisan master iblis lainnya Sangat mungkin bahwa dia juga adalah yang mulia iblis Mo Jun Chen Sisi menarik napas dalam Itu benar Ketika yang mulia api surgawi mati disini Dia pasti bertarung dengan penguasa ras iblis Jika ini masalahnya pasti akan ada banyak penguasa ras iblis di reruntuhan ini Dan rumah yaoksi seharusnya berkolusi dengan ras iblis sejak lama Meskipun saya tidak tahu dengan siapa dia berkolusi Pasti ada jebakan yang telah mereka pasang disini Anda nanti akan mewiti saya dan hati-hatilah Kata kinchen Yah baik kata Chen Sisi dia mengangguk Faktanya kinchen masih memiliki keraguan dalam benaknya Tetapi dia tidak membicarakannya Keraguannya yaitu setelah mayat iblis kuno di dalam cakram Gyo Kian Kun datang kesini Ada sedikit perubahan pada mayat itu Apa yang terjadi? Sebenarnya Apa yang diricanakan oleh putra ilahi itu? Kata kinchen Tidak hanya kinchen dan Chen Sisi yang terkejut Tetapi banyak master lain Dari alam surga timur itu Semuanya juga menunjukkan keterkejutan dan antusias Mereka juga bisa merasakan kekuatan menakutkan yang melonjak di reruntuhan yin dan yang ini Lihat itu Itu iblis Tiba-tiba putra ilahi berseru dan semua orang terbang menuju reruntuhan yin dan yang Dan kemudian mereka melihat di kejauhan Satu demi satu Yang jauh di area tertentu Di reruntuhan itu Gemuruh Kelompok iblis ini tampaknya telah membentuk formasi tertentu Dan menyerang reruntuhan yin dan yang Selain itu iblis-iblis ini sangat kuat Masing-masing merupakan kekuatan tahap air surgawi Dan bahkan tingkat puncak tahap air surgawi Mereka menutupi langit dan matahari Tetapi alih-alih mencari dimana-mana Mereka dibawa kemimpinan seorang penguasa puncak Mereka mengerahkan gelombang kekuatan pada iblis Dan meluncurkan pengorbanan kerulun tuhan yin dan yang Namun pada saat ini Kinchen tiba-tiba berdenyut dan jalur iblis yang dalam di tubuhnya mengalir Kinchen samar-samar merasa bahwa Di kedalaman reruntuhan yin dan yang ini Tampaknya dia melihat tempat warisan iblis Dan dia samar-samar merasakan jejak koneksi dalam gelap Perasaan yang akrab Melonjak dari pikirannya Apa ini? Kinchen terkejut Mengapa ada perasaan yang sangat dia kenal Di bagian terdalam dari warisan klan iblis Mungkinkah itu master dari klan iblis abyssal yang telah mati di situ? Jadi itu terhubung dengan tau dari iblis abyssal di tubuhnya Sisi, apakah kamu merasa ada hubungan yang akrab? Di tempat ini Tepatnya di tempat warisan iblis Tanya Kinchen kepada Chen Sisi melalui transmisi suara Hubungan kontak Chen Sisi terkejut dan dia menggelengkan kepalanya Tidak, saya hanya merasakan kekuatan panggilan yang memberi saya dorongan untuk memasukinya dan mendapatkan warisan Apa? Tidak Kata Kinchen dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung Menurut kebenaran Chen Sisi adalah pewaris dari klan iblis abyssal yang lebih murni Sementara pemahamannya tentang klan iblis abyssal Hanyalah berasal dari persepsi jiwa dari klon Kinmo Jika dia merasakan koneksi akrab seperti ini Seharusnya Chen Sisi juga merasakan koneksi akrab ini juga Tetapi koneksi akrab ini hanyalah Kinchen yang merasakannya sendiri Apa-apaan ini? Kata Kinchen dia menggelengkan kepalanya Namun karena dia tidak mengerti pada akhirnya dia tidak repot-repot untuk memikirkannya Sembunyikan semuanya Iblis-iblis ini mencoba membuka pintu masuk ke rurun Tuhan Yin dan Yang Untungnya kita datang tepat waktu Kalau tidak Iblis ini akan masuk lebih dulu dan itu akan sangat merepotkan Ayo ikuti saya dan jangan ganggu iblis itu Kata Yao Ming dia berkata dengan pelan kepada semua orang Segera dia memancarkan kekuatan spasial yang kuat Kemudian menelan semua orang dan tiba-tiba bersembunyi di rurun Tuhan Yin dan Yang itu Semua orang merasa bahwa Di rurun Tuhan Yin dan Yang ada ruang lipat dan batasan di mana-mana Seperti labirin dan bahkan semua orang samar-samar merasa ada beberapa master yang mengintai di sekitar Tetapi karena batasan Mereka tidak tahu di mana para master itu disembunyikan Setelah Kinchen dan yang lainnya tiba Banyak master mendekati satu demi satu aura yang menakutkan gelisah di mana-mana Dan banyak kekuatan juga orang kuat bersembunyi di rurun Tuhan Yin dan Yang ini Menunggu pembukaan harta karun dan tidak ada yang muncul Di sisalin iblis-iblis itu juga tampaknya mengabaikan lingkungan mereka Dan semakin banyak penguasa iblis yang bergabung Para penguasa iblis ini tampaknya tidak berada di kem yang sama Tetapi mereka tidak saling bertarung Melainkan bersatu untuk membuka rurun Tuhan Yin dan Yang itu Boom! Semua orang tidak tahu berapa lama mereka menunggu Tiba-tiba master las iblis yang tak terhitung jumlahnya itu bernyanyi bersama Suara mereka sepertinya berasal dari jaman kuno Segera di atas kepala mereka Sebuah hantu iblis muncul Membuka dunia menghadapi rurun Tuhan Yin dan Yang di bawah Tiba-tiba semua pengekangan pada rurun Tuhan Yin dan Yang itu nampak terguncang Seluruh rurun Tuhan nampak meledak Dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi banyak ruang Bahkan master tahap air surgawi yang telah bersembunyi terkejut dan kemudian keluar dari persembunyiannya Rurun Tuhan besar itu tiba-tiba bergetar Di atas rurun Tuhan celah besar mulai muncul Dan terowongan yang dalam muncul Jauh di dalam terowongan nampak sangat gelap dan dalam Saya tidak tahu keberadaan kuat macam apa yang akan tersembunyi di dalamnya Harta yang mulia telah terbuka Apa? King Chen merasakan sekuntum bunga di depannya Dan bayangan hitam sepertinya telah jatuh dan masuk ke dalam terowongan dalam sekejap Tetapi ketika dia melihat lebih dekat Ternyata tidak ada apa-apa Itu kucing hitam besar Kata King Chen dia terkejut Dan dalam keadaan linglung sebelumnya dia sepertinya melihat hantu seperti kucing hitam besar Yang memasuki terowongan King Chen terkejut Bagaimana mungkin kucing hitam besar itu ada disini Mungkinkah aku berhalusinasi Sisi apakah kamu sebelumnya melihat kucing hitam besar itu memasuki rurun Tuhan Tanya King Chen kepada Chen Sisi Apa? Kucing hitam besar Chen Sisi mendengarnya terkejut Apakah kucing hitam besar itu datang kesini Tetapi bukankah dia berada di benua Tianwu Dan bahkan jika kucing hitam besar itu datang ke surga Tidak mungkin dia bisa muncul disini Karena hanya jenus teratas tertentu di surga yang bisa memasuki tempat ini Kata Chen Sisi Apakah aku memang berhalusinasi sebelumnya? Kata King Chen seraya tersenyum pahit Dia berpikir mungkin dia terlalu khawatir kepada benua Tianwu sehingga dia berhalusinasi Gemuruh Pada saat ini berbagai aura megah melonjak dari rurun Tuhan Dan King Chen mencium banyak harta dan juga pena suci di dalamnya Bahkan ada pena suci tingkat guru suci Apa di rurun Tuhan ini sebenarnya ada pena suci tingkat guru suci Dan ada lebih dari satu pena suci Napas ini setidaknya memiliki lebih dari satu pena suci tingkat guru suci King Chen terkejut Dia segera merasakan bahwa Aura pena suci yang sangat kuat Yang bahkan lebih kuat daripada pena suci tingkat guru suci yang dia peroleh dari alam rahasia bisyama Aura pena suci tingkat guru suci ini sangat kuat dan bahkan memberi orang perasaan yang sempurna Itu tidak rusak sama sekali Itu adalah pena suci tingkat guru suci yang lengkap Yang mulia api surgawi dan yang mulia iblis Seharusnya telah mati hari itu Bagaimana itu bisa dikembalikan? Apakah ada pena suci utama yang lengkap? Apakah itu menjalankan formasi? Atau mereka tidak mati? Hati King Chen bergetar hebat Dan begitu rurun Tuhan dibuka Istana Ji Xiaodau di bawah kendali King Chen segera bergetar Itu seolah-olah dia sangat tertarik dan ingin memasukinya Saat ini tidak hanya King Chen Tetapi jenius lainnya juga merasakan nafas mengerikan dari pena suci kuno ini Dan King Chen kemudian melihat Apakah itu Yao Ming atau putra ilahi Matanya memerah meledak dengan cahaya cemerlang Tidak heran jika putra ilahi ini terutama membawa semua orang ke sini Karena tingkat kultipasi di tubuhnya telah hilang Dan sangat sulit untuk dipulihkan Tetapi selama dia mendapatkan pena suci tingkat guru suci ini Dia pasti akan membuat kembali kultipasinya Namun jika dia benar-benar memiliki rencana ini Bukankah lebih baik dia menyelinap diam-diam sendirian? Kenapa dia sengaja bergabung dengan Yao Ming dan yang lainnya Dan membawa semua orang ke sini? Apakah hanya untuk bergabung dengan Yao Ming dan para master iblis lainnya? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu Harus ada perhitungan lain Dalam sekejap pikiran yang tak tiritung jumlahnya muncuri benak kincen Pada saat ini tiba-tiba aura meledak dari runtuhan Dalam aura ini banyak kecemerlangan harta suci melonjak ke langit Tampaknya mereka akhirnya tidak dapat ditahan dan akan meledak Tidak, iblis-iblis ini Pada saat ini para master as iblis itu yang sebelumnya bergandengan tangan Tiba-tiba memasuki pintu masuk reruntuhan dalam sekejap Sementara master as iblis yang tersisa tidak memasuki reruntuhan Tetapi mulai membuat formasi sihir di luar reruntuhan Tidak, iblis-iblis ini akan menelan harta dari dua tuan besar Kata Yao Ming matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin Dan gunung dunia di tangannya tiba-tiba muncul Saudara ilahi, saudara kin Semuanya dengarkan perintah saya Kumpulkan bayang-bayang gunung dunia bentuk formasi besar Dan bergabung untuk menyerang Jangan biarkan iblis-iblis ini menghalangi gua Bersiaplah untuk memperbutkan harta Yao Ming meraung dan dia naik ke langit Dan dia langsung terekspos di kehampaan Mendesak kekuatan gunung dunia Ledakan, segera bayangan gunung yang megah muncul di kehampaan Dengan ledakan amarah banyak penguasa dari alam surga timur itu Seperti Pri Bayhua, Sau Jikang dan yang lainnya Semuanya terbang bersama dan segera memacu gunung dunia Berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju pintu masuk reruntuhan Bunuh, dan pada saat yang sama ketika Yao Ming dan yang lainnya bergerak Di sisi lain juga nampak ada gerakan Ada napas yang melonjak Di dalam kehampaan Sekelompok master manusia muncul satu demi satu Mereka benar-benar terbuka Tidak lagi bersembunyi dan berkelahi Ada dua napas di dalamnya yang sangat luar biasa Dan mereka juga adalah master top yang telah menguasai jejak jalan guru suci Apakah itu kaisar timur dari alam surga barat Dan juga Su dari alam surga selatan Mereka benar-benar bergabung Kata Yao Ming matanya menunjukkan warna yang serius Dan dia menembakkan cahaya dingin Tetapi saat ini Dia secara alami tidak akan menargetkan mereka Dong Huang Juehi atau kaisar timur dan juga Su dan yang lainnya juga terlihat dingin Dan tidak bergerak Di depan musuh iblis Semua keluhan di antara manusia itu hanya bisa ditunda sementara Di surga dan bumi tidak hanya orang-orang ini Tetapi juga beberapa kelompok kecil master manusia juga muncul satu demi satu Bunuh Banyak ras manusia berkumpul bersama dan berubah menjadi kekuatan besar Memampatkan momen ketika formasi ras iblis itu belum sepenuhnya terbentuk Dan mereka semua menyerang bersamaan Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye